Yang tak kalah ramai soal ambulans diberhentikan karena ada rombongan presiden. Polisi bilang karena ambulans tidak menyalakan sirine. Tapi pihak keluarga mengaku ambulans dua kali diberhentikan dan ada petugas yang meminta mematikan sirine meskipun tahu ada pasien di dalam ambulans. Nasib, 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 pasien. Teman tak. Ini adalah saat sebuah ambulans terpaksa berhenti di sampil Kabupaten Kota Waringin Timur karena rombongan presiden Joko Widodo lewat. Pihak keluarga mengaku kecewa dengan sikap petugas yang menghentikan ambulans padahal sedang bahwa pasien sesak nafas dan tekanan darah tinggi. Petugas bahkan memberhentikan ambulans dua kali serta meminta sirine ambulans dimatikan. Menyuruh mematikan itu siapa itu? Itu Pak Polisi kayaknya. Oh, Pak Polisi. Itu polisinya sempat ngeliat lah, Bu, ada pasien di dalam? Sempat. Sempat ngeliat, tahu ada pasien di dalam. Sempat berapa lama itu, Bu, terhenti perjalanan ambulans masuk ke rumah sakit itu? Berapa lama? Yolah, 15 lebih mungkinlah. 15 menit lebih. Padahal sebelumnya polisi berdalih, sopir ambulans tidak menyalakan sirine sehingga diberhentikan. Itu tim ambulans sepertinya tidak menyalakan rotator dan tidak memberitakan bahwa di dalamnya ada pasien. Bisa apabila ada ambulans yang membawa pasien untuk menyalakan rotator dan memberitahukan kepada petugas. Usai viral, sopir ambulans kemudian meminta maaf. Setelah itu saya sedang membawa pasien yang sedang kritis. Dan saya panik dan spontan membuat video tersebut dengan maksud dan tujuan tidak lain agar saya mendapat prioritas jalan menuju rumah sakit. Saya pribadi memohon maaf pada semua pihak dengan adanya video viral tersebut yang merasa dirugikan. Jadi pertanyaan, kenapa sang sopir sampai harus meminta maaf? Padahal secara aturan yang berlaku, mobil ambulans yang mengangkut orang sakit wajib didahulukan dibanding dengan kendaraan pimpinan lembaga negara. Syahrul Mubarok melaporkan dari Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah.